Sampai jumpa di video selanjutnya Maka dia kafir dengan sebab itu Sampaikan kepadanya Itu bukan sekedar dosa besar Tapi dosa membatalkan Islam Abdullah bin Syakik rahimahullah seorang tabi'in berkata Dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW Tidak menganggap ada satu amalan Jika ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir kecuali solat Jadi orang yang meninggalkan puasa Dia disebut pelaku dosa besar Gak bisa kita katakan kafir Begitu pula zakat haji Dan kewajiban-kewajiban lain Kita katakan dia pelaku dosa Tapi kita gak bisa katakan kafir Kecuali solat Sekedar dia tidak solat Para sahabat mengatakan dia kafir Itu karena Nabi SAW bersabda Perjanjian Antara kami dengan mereka adalah solat Siapa meninggalkan solat Maka dia kafir Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati